Intro Dengan mengaku seorang rohaniawan di kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur tersangka mengelabui ketujuh korban di bawah umur. Tersangka melakukan pelecehan selama enam tahun terhadap tujuh orang korbannya yang merupakan anak-anak jemaat gereja. Tersangka melakukan pelecehan seksual di sebuah rumah yang biasa dijadikan tempat berkumpul. Dalam menjalankan aksinya, pelaku terlebih dahulu memperlihatkan video porno kepada korban agar terangsang kemudian tersangka melampiaskan aksi bijatnya. Pelaku melakukan pelecehan seksual sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 kepada tujuh korbannya sejak korban duduk di bangku sekolah dasar. Kuasa hukum korban menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut. Sidang perdananya rencananya akan digelar pada tanggal 1 Agustus 2019 nanti. Sang kuasa hukum korban mengimbuhkan, saat ini kondisi para korban dalam kondisi relatif baik setelah sebelumnya sempat mengalami trauma. Kepala Seksi Pidana Umum Kasipidum Kejaksaan Negeri Cianjur Eko Joko Purwanto membenarkan adanya perkara kasus pelecehan seksual tersebut. Kejari Cianjur telah menerima berkas limpahan kasus barang bukti serta tersangka berinisial TLS dari pihak Polda Jawa Barat. Tersangka berinisial TLS tersebut merupakan mahasiswa yang sedang belajar ilmu kependetaan di salah satu gereja di kecamatan Pacet Cianjur. Sekarang masih dalam proyek administrasi untuk persiapan dilipahkan ke pengadilan. Untuk uang logis, materi perkaranya kita nggak bisa ungkapkan di sini karena ini kan sepatnya tertutup. Jadi nggak bisa kita ungkapkan untuk materi perkaranya. Mungkin nantipun sidangnya pun tertutup untuk di pengadilan. Bang untuk ke-7 korban ini di bawah umur apa gimana? Ya ke-7 korban masih di bawah umur 18 tahun jadi masih kategori anak. Eko juga mengatakan berkas kasus ini sudah lengkap dan siap untuk masuk ke persidangan. Namun persidangan dilakukan secara tertutup karena melibatkan anak di bawah umur. Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!